selamat menikmati pengalaman saat ini itu pengalaman Magikom ini ada Magikom biasa untuk memasak nasi kita akan gunakan Magikom ini bukan cuma untuk memasak nasi tapi untuk menggoreng ini sudah panas ini Magikom ini selain untuk memasak nasi juga bisa digunakan untuk yang lainnya bisa untuk menggoreng untuk merebus kali ini saya kasih pengalaman saya untuk menggoreng kerupuk menggoreng kerupuk seperti ini kerupuknya kita goreng bisa juga untuk goreng telur dan yang lain-lainnya barangkali pas mungkin gas habis mau sarapan nasinya sudah ada rupanya teman nasinya belum ada menggoreng gasnya habis bisa alternatif ini menggoreng menggunakan Magikom ayo kita coba kita goreng kerupuknya kita coba masukkan dalam set nah tuh seperti itu kita putar-putar biar mengembang dia sama fungsinya sama dengan kompor itu sama berbedanya pemanasnya ini pakai listrik kalau kompor itu pakai api ini pakai listrik ya nah ini nah seperti itu cepat juga sama kalau di tempat anda Magikomnya besar bisa banyak gorengnya ini saya contohkan satu satu karena Magikomnya kecil kalau kita coba lagi nah tuh sama bunyinya pun juga sama sereng seperti biasanya menggoreng ini ini untuk alternatif boleh untuk di praktekan nantinya di tempatnya masing-masing ya ini bukan rekayasa tapi ini sama nah itu ini dari saya bagikan untuk anda semua ya ini seperti ini terima kasih Terima kasih.